Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Nabi ya Seperti biasa di update Android, jadi videonya pendek-pendek saja ngero Gile Oke sekarang kita bahas update yang paling baru di isu emulator Nintendo Switch yang ada di Android Berlaku di mainline dan juga di early access Bahasa lainnya yang gratisan dan juga berbayar ngero Gile Seperti yang kalian lihat di gambar Ada update yang paling baru Iya kan, langsung saja kalian sikat ukurannya hanya di 8.8.87MB saja ngero Oke, terus kira-kira apa saja perubahan yang paling baru sendiri Ya, yang pertama Add picture, in picture, atau PIP mode Jadi sekarang ini kalau kalian bermain game ya Terus kemudian ada telepon Terus kemudian kalian tidak sengaja memencet tombol home yang ada di HP Langsung di minimize ya Dalam bahasa lainnya masih tetap berjalan Tidak di post ataupun juga tidak di slip bahasanya Jadi terbilang sudah sangat oke sekali di update menu yang baru ini Kalau kalian tidak tahu bagaimana bentuknya pada saat minimize Ya, seperti ini Langsung berada di pojok bawah itu Terbilang sangat oke loh ya Dan juga OYY Tapi kalau kalian tidak kepengen adanya menu minimize Kalian bisa nge-disable-nya berada di general ya Kalian ke setting, terus kemudian ke general Di bawah itu ada picture and picture Kalau kalian kepengen minimize-nya aktif ya Kalian aktifkan saja Kalau tidak mau ya langsung di off-kan saja Teruh, gilelu Terus kemudian yang selanjutnya Add setting for disabling face meme and changing the audio engine Ada penambahan menu baru yang ada di engine-nya Untuk menu yang paling baru ini Langsung kalian ke audio Di situ ada output engine ya Pilihannya ada auto, terus cue beep dan juga di null Mungkin kalau kalian ada permasalahan audio Mungkin di cue beep sudah aman-aman sekali ya Tapi di auto juga oke lah ya Itu untuk menu baru yang satu ini Terus, selanjutnya Big touch input ya Ada perbaikan lagi di touch inputnya Terus, ini pun juga yang terbilang sangat oke sekali Yaitu reduce RAM usage by approach 500MB Ada pengurangan RAM lagi Kurang lebih 500MB ya Jadi untuk spesifikasinya Tambah menurun Menurunnya bukan performanya yang tambah menurun enggak Bahasa lainnya performanya tetap Tapi penggunaan RAM-nya dikurangi Ya, semoga paham Ini pun juga salah satu yang terbaik Di update-an yang paling baru ini Spesifikasinya yang kentang juga tambah oke pak Apalagi aku juga punya HP kentang Haha, gilel Terus, include the latest change from upstream use Di update lagi untuk upstream use-nya Oke sekali lah ya Tambah oke ntrot Jadi itu adalah informasinya Nanti kalau ada informasi baru yang lainnya lagi Langsung update untuk kalian semua Biar kalian paham ya Kira-kira perubahannya Apa saja dan juga kegunaannya Pokoknya jangan lupa di-like, di-subscribe, notifikasi dinyalakan Biar tidak ketinggalan informasi-informasi Seperti ini Kira-kira perubahannya Kira-kira perubahannya Kira-kira perubahannya Sampai jumpa di video selanjutnya